Halo Culprit, Masih Demiakulpa, Pak C. Bene Kemarin saya menemukan satu video viral di Youtube Hamil di luar nikah Ada sepasang pemuda dan pemuli Akhirnya menikah juga, tetapi sebelumnya sudah berhubungan badan Sebagai sepasang suami istri, meskipun belum pada waktu itu Dan akhirnya ternyata diperiksa sudah Menghasilkan anak dalam kandungan si wanita Video ini bukan untuk menghakimi, meskipun menghakimi itu enak Karena kita menemukan kesalahan orang dan kita Tampak berhasil mengeksplore sesuatu yang baik Oke itu bukan intensi video ini, bukan untuk menemukan kesalahan Tapi saya mencoba berpikir begini Memang tidak mudah untuk menjadi orang muda di masa sekarang Dalam pertemuan dengan kaum-kaum muda Saya, ya dengan si usia atau sedikit lebih muda dari saya Saya selalu katakan Beruntunglah kita menjadi orang muda di masa sekarang ini Itu yang pertama Karena kita memiliki banyak opsi Kita memiliki banyak pilihan untuk bisa kita lakukan Yang kedua Seraya beruntung harus dikatakan bahwa menjadi pemuda sekarang tidak sama mudahnya dengan menjadi pemuda dulu Dulu orang berbuat baik karena tidak ada opsi lain Harus tidur jam 9 malam karena kalau keluar rumah digigit harimau atau tidak ada lampu Tidak ada TV, tidak ada kendaraan Mau kemana, ke hujan sana Maka jam 9 malam sudah tidur atau Bertandang ke rumah orang Ya sekali seminggu loh, sekali sehari Jadi masalah juga Tetapi pemuda sekarang Bisa di kamar, bisa di kota dulu Bisa di cafe, bisa di taman Alun-alun kota Sampai jam 1 malam Toh ada grep, gokar, gojek Untuk kembali pergi Kalau tidak ada kendaraan Atau ya semua Bukan lagi sesuatu yang Tersir, punya sepeda motor Atau apa segala macam Semacam itu Maka pemuda sekarang Tentangannya lebih sulit dari pemuda dulu Bahwa dulu Toh ada tantangan benar Tetapi formatnya Materialnya Tidak sama Nah itu yang pertama tadi Kita beruntung menjadi pemuda di masa sekarang Yang kedua Tentangannya tentu lebih sulit Dan yang ketiga sebenarnya Kalau kita lolos Lulus Dan berhasil melalui kesulitan Di masa muda ini Kita bisa menjadi pemuda yang lebih kuat Dari pemuda dulu Dan ya ternyata Orang muda sekarang Bisa berpengaruh lebih banyak Dari orang muda dulu Ketika orang muda dulu Masih belum beleluasa untuk berbicara Orang muda sekarang Sudah banyak Buat forum Oke Dulu dan sekarang Tidak begitu terang Batasan apanya Keterangan waktunya Tetapi ya Beda generasi X Y, Z, millennial itu Dengan karakteristiknya masing-masing Dan harus dikatakan Memang berbeda Mulai dari generasi baby boomer Yang Ya masih akrab misalnya Dengan mesin ketik Atau Ketidakbebasan untuk berbicara Dengan yang sekarang Kalau saya suka katakan sesuatu Tinggal upload di youtube Oke Kenapa sampai ke sini Tadi ada peristiwa Hamil di luar nikah Dan itu diviralkan Dipublikasikan Tanpa mungkin Ini beraduga saya To feel sorry Merasa bersalah Merasa Di luar Kenormalan No sekali lagi Bukan menghakimi Tetapi itulah Realitas sekarang Yang dimiliki oleh orang muda Dan Pasti Akan lebih gampang Urak leher orang tua sekarang Menegang Melihat Remaja Begitu ya Mungkin dia membandingkan Dirinya ketika remaja dulu Dengan remaja sekarang Atau Terlalu Mencoba mengerti Sampai-sampai Menjadi sangat permisif Apa artinya permisif? Ya memberikan permisi Untuk banyak hal Ya memang Begitulah Erahnya sekarang Katanya Maka semua kemajuan Dianggap sebagai sesuatu Yang wajar Hmm Bisa saja terjadi Dan Peristiwa hamil Di luar nika itu Bukan sesuatu yang baru Sebenarnya Tetapi cara Menyikapinya Yang menjadi Semakin Berbeda Semakin unik Ya itu bahasa yang moderat Tanpa ketakutan Oleh tekanan Norma sosial Oleh kontrol Masyarakat Akhirnya orang Menyuarakan itu Dan itu dianggap Sebagai mungkin Sebuah Produk dari kebebasan Atau Kedebasan berpikir Dan yang menarik Sekarang ini Semakin gampang Menunggangi agama Nah lagi-lagi Karena agama itu Boleh dikatakan sebagai Guardian moralitas Dan penunggangannya Bukan terutama Untuk menghakimi Orang yang Yang berbuat Immoral Amoral Yang tidak Mengikuti moralitas Tetapi Jutri ditunggangi Oleh orang-orang Yang bertindak Tidak sesuai moral Karena ternyata Yang beragama pun Menyuarakan surga Tetapi Perbuatannya tetap buruk Maka Agama Kehilangan taji Pada akhirnya Tidak sanggup lagi Memberi kontrol Dan Menyumbangkan Batasan-batasan Moralitas yang terang Dan itu Dipublikasikan Secara leluasa Lewat media sosial Secara tak langsung Itu bisa menjadi Indoktrinasi Bagi remaja yang lain Yang merasa Oh ini good idea Dan Bisa juga menjadi Tekanan Bagi orang-orang yang Strik Yang tradisional Konservatif Golongan-golongan Orang tua Yang membawa Kearifan-kearifan Dulu Oke ini Transisi budaya Boleh jadi Dan Waktunya kita Menghadapi itu Bagaimana Menyikapinya Orang menggunakan Politik Orang menggunakan Agama Orang menggunakan Ilmu pengetahuan Untuk menjaga Kehidupan kita Tetap Sesuai dengan Etika Dan Moral Saya tidak tahu Apakah Ngalur Ngedul ini Bermanfaat Bati selamat menikmati